Intro Eh, jangan buru-buru, konfirmasi dulu Perubahan terlihat jelas dalam birokrasi dan juga kelembagaan Setelah dicanangkan reformasi birokrasi tematik Kita ingin melihat dan juga mengkonfirmasi Bagaimana sih di Kabupaten Sleman Kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Randa Haji Akustini Sri Purnomo Selaku Bupati Sleman Konfirmasi secara langsung bersama dengan beliau Bagaimana Ibu sejauh ini penerapan RB tematik yang sudah diterapkan di Sleman Ya, perlu saya sampaikan Mbak Di Sleman itu kan dengan visi-visi kami Yaitu kita sudah semat regensi Sehingga program kami yaitu setiap padukuan Ada 1.212 itu sudah pasang wifi gratis Tahun 2022 ini sudah selesai semua Harapan saya ini adanya apa Reformasi birokrasi dengan tematik ini dalam melayani masyarakat Jadi mulai dari keputusan-keputusan dan nanti ada aplikasi ada lapor Sleman Ini adalah bagaimana pemerintah dalam melayani masyarakat sudah pakai digital Dan tematik langsung tanpa seperti dulu kalau dulu kertas tumbuhan Tapi sekarang langsung bisa menyampaikan Dan pemerintah juga dalam pelayanannya sudah pakai aplikasi Oke, kemudian implementasi Ibu yang mungkin juga sudah dilakukan sampai dengan saat ini seperti apa Dan juga pengaruhnya secara langsung yang terlihat Tidak hanya di masyarakat Tapi juga di birokrasinya sendiri bagaimana? Kita sekarang dari birokrasi Kita itu sekarang gaji maupun dapat dari tunjangan itu saya langsung pakai digital Mbak Jadi langsung bank Kita tidak pernah menerima uang yang Secara cash Kita sudah non-tunai Itu untuk birokrasi Begitu juga dengan kebijakan Kebijakan pemerintah itu Di dalam birokrasi Seadanya sekarang adanya perizinan Mbak Perizinan itu dulu kan antri Sekarang itu tidak Berarti bisa perizinan itu untuk masyarakat Baik itu yang mendirikan perumahan Mendirikan apapun Sudah pakai aplikasi Yaitu disingkat Sinom Sinom Itu di perizinan Sehingga Kita kan punya Dinas Kominfo Mbak Kominfo itu untuk nanti Komunikasi antar OPD-OPD Lewat Kominfo Untuk kepada masyarakat Oke segala proses yang ada Ini berarti semuanya akan lebih cepat begitu ya Bu Jelas Khususnya untuk Yang ada di Pegawai untuk ASN Yaitu Di Dinas Saatnya kepegawian Betul Di sini ada Untuk kepegawian itu seperti PPK Apa ya Untuk Orang yang mau mutasi Orang mutasi di Kabupaten Sleman Sekarang itu tidak harus Datang dari Kabupaten Sleman Waduh Enak banget dong Enak dan dia sudah Disitu tinggal aplikasi Walaupun disitu ada tesnya Kita kan ada tes Bahasa Inggris dan kompetensi Jadi kita itu Kadang-kadang kita tidak tahu Yang pindah itu siapa Tapi asal dia sudah Memenuhi Pakai aplikasi Sleman 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 Apa Lupa saya itu Nanti klik Pemerintah Sleman Langsung nanti dia Persyaratannya disitu Kalau dia sudah Memenuhi persyaratan Nanti langsung bisa masuk Antar pemerintah itu Tidak ada hubungan Di pusat Bupati Sleman Tidak Tapi langsung pakai aplikasi Oke Segala memang Lebih dipermudahkan Sampai dengan saat ini Nah kemudian nih Bu Terkait dengan teknologi informasi juga Ini artinya kan para ASN Ini kan juga Mereka harus melek teknologi ya Bu Ada pelatihan-pelatihan juga Bu Yang sudah dilakukan begitu Kalau di ASN di Sleman Sudah melek teknologi semua Semua mbak Semua sudah mbak Sudah semua Masuk itu sudah pakai teknologi Semua kita Lebih-lebih kita itu Tambah sekarang itu Implementasinya bukan hanya ASN Tapi ke masyarakat Masyarakat Jadi ASN ini sudah semua Sudah punya admin Untuk Melanggulan Untuk Komunikasi Dengan luar Sudah pakai semua Sudah aplikasi Pakai digital Begitu ya Oke Jadi kalau misalnya Ada keluhan Apapun dari masyarakat Langsung bisa disampaikan Begitu ya Bu Di sini Ini di Kominfo Kominfo itu ada lapor Sleman Oke Lapor Sleman itu Menyampaikan kepada masyarakat Masalahnya apa Sekarang Sekarang ada hujan Jalan rusak Oke Itu lapor di lapor Sleman Langsung kita cek Lokal lokasi Saya dengan PU Ya Dilecek Langsung kita laksanakan Tapi memang Kalau Dalam Kalau terlalu Apa Besar Lubangnya Itu nanti kita Kita anggarkan Alhamdulillah Tahun ini sudah mulai Kita Betulkan Itu dari lapor Sleman Terus ada Kenakalan Anak jalanan Lapor Sleman Begitu juga Ada Pohon roboh Itu lapor Sleman Nanti kita itu Kominfo ini tugasnya Yaitu Bagaimana mengupdate Dari OPD-OPD yang lain Untuk disambangkan ke masyarakat Oke Baik Dan ini tentu saja Semuanya harus saling bersinergi juga Begitu ya Buk Oke baik Nah Bu Salah satu hal juga Yang menarik dalam RB tematik ini adalah Pencegahan stunting Nah Ini bagaimana Bu Kalau di Sleman Kalau kita kan Sleman kan sembadani Pasti semuanya kan Ada juga Dari beras dan lain sebagainya Masih ada apa Bu Untuk stunting ini Masih Mbak Oke Stuntingnya di Sleman itu Sekarang masih 7,7% Walaupun sudah di bawah nasional Tapi kita tetap berusaha Semaksimal mungkin Begitu juga dengan adanya Kemarin Adanya Bapak Dudung itu Bapak Pakasat Itu kan Bapak stunting Pas kunjungan ke Sleman Nanti sekarang itu Dari Forkopimda itu Khususnya Pak Dandim Itu menjadi Bapak Asuh kita Oke Dia juga membantu Tapi Itu untuk Untuk Forkopimda Tapi masyarakat Setempat juga Ikut partisipasi Ini seperti ini Tadi Mbak Saya panen beras Itu kerjasama dengan UGM UGM itu punya Apa Untuk meningkatkan Biar tidak stunting Itu nanam dengan organik Jadi beras organik Beras organik Itu bisa menangani Untuk stunting Itu untuk yang di luar Tapi kita juga punya program Sasaran kita Bahwa anak-anak stunting Itu lokasinya dimana Sudah ada pemintaan Sudah ada Lokasinya dimana Terus kita nanti Bekerjasama dengan Dinasosial Dinasosial Begitu juga nanti Dengan Dinasosial itu ada warung Pecah Pecah ranting Hiburan rakyat Disingkat gitu Karena Lata-rata Nanti dengan kerja Puskesmas Setempat Dengan kader Pusyandu Kira-kira stunting siapa Itu apa Kita selama 6 bulan Kita dampingi Untuk asupan gisi Dan protein Untuk anak-anak kita Ini langsung turun-turun Ini sekarang Kemarin Tahun 2022 Itu kan Kita 7,7 Ini harapan saya 23 Nanti turun 6,8 Nanti 2024 Saya mengharap 5% Terus nanti Kalau bisa Tapi yearu memang berat Kalau kan Lahir Tapi setidaknya Tetap berproses Bagaimana untuk Menanggulangi stunting Seperti itu ya Ini ada Stunting zero Itu di satu pedukuan Di Sidorejo Itu memang Semua berkolaborasi Semua kader Semua Terus Ada zero Tapi di Sidorejo Satu pedukuan Kemarin Zero Anak-anak Tidak ada stunting Kalau bisa Ibu evaluasi Apa yang memang Harus Lebih dikedepankan Ataupun juga Hal-hal yang perlu Ditingkatkan kembali Khususnya dalam Penanganan stunting Ini tidak bisa Berjadi sendiri Karena Stunting anak itu Diproses mulai Dari hamil Sebelum nikah Sebelum nikah Terus dipersiapkan Jadi anak-anak kita Tapi kadang-kadang Anak stunting ini Bukan hanya warga miskin Anaknya Orang yang mampu Kadang-kadang stunting Karena apa Cara pola Makan yang tidak diperhatikan Untuk orang tua Ini jadi Khusus untuk ibu-ibu Ini perhatian Saya mengharap Semua anak Warga di Sleman Mulai Di persiapkan Asupan gisi Untuk persiapan Janin yang ada Di Sleman itu Anak SMP SMA Kita suka Tambah vitamin Sudah Tapi Nanti Kedepan Kita lebih Tingkatkan lagi Yaitu nanti Persiapan Pernikahan Itu harus Anak-anaknya Harus sihat Kalau dia ingin Mau Nanti hamil Harus disiapkan Untuk janinnya Itu yang tahu Adalah Seorang ibu Kalau laki-laki Sudah selesai Rampung Tapi yang tahu Nanti Asupan gisi Kita makan Untuk anak kita Ibu yang tahu Itu nanti Ibunya lah Yang nanti Perlu di edukasi Untuk bagaimana Penanganan stunting Tapi ini sudah Untuk ke depan Tapi ini Kalau sudah Apa penangannya Mari kita bareng-bareng Anak-anak kita Kita lindungi bersama Untuk Kita beri protein Kita biasakan Di antaranya Yaitu Kita makan ikan Gemar makan ikan Begitu ya Gemar ikan Kebetulan Saya ketuanya Dan di selamat itu Ikan itu melimpah Betul Tapi warga masyarakat Memang kurang suka Nah itu dia Kenapa sibuk Warga masyarakat ini Kok Apa ya Mereka itu kurang suka Dengan ikan Padahal ikan itu Banyak sekali Kandungan proteinnya Yang bagus Kecerdasan juga ya Kita Kita ke masyarakat Itu bagaimana Memperedukasi Kalau anak Suruh makan ikan Memang beresuka Ada dulunya ya Dibuat Dikena Dan lain sebagainya Supaya anak suka Dan begitu juga Nanti Dibuat sayur Di TK Pocah sering keliling Satu bulan Minim Empat kali ada sayurnya Dari ikan Dan ikan itu Harganya kan lebih murah Betul Tapi lebih murah Nanti kalau gak mau Kuahnya sajalah Kepalanya itu kan Gisi sekali Kalau direbus Diambil Airnya Tapi gak habis Sedikit kasih tomat Terus benar Pinter-pinternya Untuk memasak Begitu ya Oke Baik Sedikit stunting Kita sudah bahas Nah bagaimana juga Dengan pengentasan Kemiskinan Yang ada di Kabupaten Sleman Karena ibu pasti Sudah terjun ke lapangan Secara langsung Melihat bagaimana Kondisi warga masyarakatnya Yang ada di Sleman Alhamdulillah Sebetulnya Kemiskinan Sleman Gak juga Di bawah nasional Dimana Kita berusaha terus Bagaimana warga Yang miskin Itu kita beri Pemberdayaan masyarakat Kita bantu Perdayaan masyarakat Borong bareng Borong bareng Itu nanti Kalau warga Itu ada yang punya usaha Gak usah beli Yang jauh jejaring Tapi belilah warganya Baik itu Untuk apa penangannya Nanti kalau Warga masyarakat Untung miskin Kita bantu Kita bantu Untuk dia bisa Bisa mandi Misalnya saya panen Bayem Jadi belinya di tempat saya Diharapkan warga segitu Beli dan sayur Di seksar itu Biar dia bisa hidup Peningkatan ekonominya Borong bareng ini Khususnya UMKM Di Sleman Kemarin kita Untuk hidangan-hidangan Untuk makan Itu sudah kita kumpulkan Di pendopo parasamia Warga yang masyarakat Nanti Di kapal newan mana Nanti beli Warga masyarakatnya Tidak harus yang Dan yang mahal-mahal Tetapi Jual itu dibeli Tapi kita juga kurasi Kita dampingi Agar kualitas Makanya tidak kalah Dengan kualitas Nah ini menarik sekali nih Ibu Bupati Tentang pendampingan Pendampingan apa Yang juga sudah dilakukan nih Dari Pemkap Sleman Tidak hanya kepada UMKM Tapi juga kepada masyarakat Ibu Di Kabupaten Sleman Itu pendampingannya Macem-macem mbak Sekarang di Puskesmas Di Puskesmas itu ada Pendampingan psikolog Jadi orang sakit Itu belum tentu sakit Bisa jadi Stressmu Jiwanya yang sakit Di Sleman itu ada pendampingan Untuk psikolog Di setiap Puskesmas Ada psikolognya Dan ini itu pendampingan apa Untuk belum tentu Anak-anak juga nanti Kenakalan dan sebagainya Pasti ada masalah Di lingkungan keluarga Jadi kita Puskesmas itu ada Puskesmas itu ada Puskesmas itu Mendampingi nanti Untuk anak-anak Lebih-lebih Sekarang itu kan banyak KDRT Terus dengan anak-anak Jamannya ini Kita pendampingan Pendampingan Khususnya Nanti ada Jangan KDRT Khususnya Perempuan-perempuan Itu harus berani Lapor Kalau memang ada KDRT Tapi nanti Kalau sudah kejadian Bagaimana Kalau bisa Tapi bagaimana Bisa menyelesaikan Ada pendampingan Di Kabupaten Selinga Namanya P3AP2KB Yaitu pendampingan Perempuan-perempuan Yang ada di Sleman Alhamdulillah Di Sleman Itu kan Kita kan Nomor 1 Kabupaten Yang ramah Perempuan Dan Kabupaten Ramah Anak Nasional Siapa dulu Bupatinya Oke Itu dari sisi Kesehatan Kemudian ada Dari hal Apalagi Banyak sekali Itu kesehatan Sekarang Tadi UMKM Pertanian 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 Itu kita kan Ada penyuluh Tadi saya panen Juga banyak Penyuluh Pendampingan Dia nanam Kalau hanya Ditanam Ditinggal Kan Tidak Maksimal Tapi bagaimana Penyuluh-penyuluh ini Itu selalu Mendampingi Dan seadanya Proses Dua genan Nanti Biar tidak Cepat Busuk Dan lain sebagainya Sekarang itu Pendampingannya Itu Nanam Banyak Kita Punya Pasar Cabai Di Pakem Yang Cabe Sekarang Merata Kalau Dulu Di Daerah Pakem Turi Terus Kalasan Sekarang Hampir Semua Sudah Mulai Menang Cabe Dan Ini Agak Tinggi Ini Bagi Saya Suka Karena Pertanian Saya Senang Bagi Masyarakat Membuat Inflasi Ini Pendampingan Pertanian Juga Ada Untuk Ibu KWT KWT Itu Kalau Sasekat Bukan Wanita Tani Wanita Tangguh Bukan Kelompok Wanita Tani Tapi Kelompok Wanita Tangguh Luar Biasa Nanam Melihara Nanti Menjual Itu Tidak Mudah Setelah Itu Kalau Tidak Laku Bagaimana Harus Dia Berani Inovasi Yaitu Dibentuk Seperti Bayem Bayem Itu Kalau Satu Gendel Seribu Tapi Nanti Kalau Dia Buat Bayek Menjadi 5.000 Tapi Memang Harus Punya Inovasi Jauh Kedikir Dan Sebagainya Itu Kita Pendampingan Pendampingan Untuk Supaya Nanti Dia Itu Bisa Meningkatkan Perekonomian Tapi Dengan Apa Nanti Pendampingannya Ini Bisa Dia Memasarkan Siap Untuk Memasarkan Kita Nanti Kita Nanti Kita Dampingi IRT Kita Gratiskan Terus Nanti Kalau Rasanya Tidak Pas Kita Dampingi Sampai Seperti Itu Mbak Supaya Nanti Kualitasnya Bisa Terjamin Apabila Nanti Suatu Waktu Dapat Presanan Harus Dengan Yang Awal Itu Tidak Mudah Kadang-kadang Mudah Masak Kalau Sedikit Dia Bagus Tapi Nanti Kalau Banyak Rasanya Beda Itu Kita Pendampingan Pendampingan Bagaimana Dia Kualitasnya Bagus Dan Sekargo Bisa Memasarkan Tapi Kalau Tidak Bisa Masakan Bagaimana Kita MOU Dengan Disimankan Banyak Sejaring Alphamat Indumat Sebelum Dia Izin MOU Dengan Kita Tetap Ada Produk-produk UMKM Masuk Dia Di Kapan Mana Itu Nanti Disitu OMKM Siapa Itu Disitu Ini Kemarin Dua Titik Cari Pasal Alhamdulillah Ada Semua Memang Memang Harus MOU Dan Alhamdulillah Ini Indumat Alphamat Sudah Mau Itu Biar Nanti OMKM Kita Tidak Kalah Dengan Yang Lain Ini Pas Banget Dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Nah Apalagi Di Kabupaten Sleman Juga Banyakan Produk-produk Buatan Kabupaten Sleman Bagaimana Tentunya Mumpung Bung Bupati Disini Agar Warga Masyarakat Lebih Mencintai Produk-produk Sleman Minimal Dari Situ Dulu Kita Produk Beres Bagus Kita Mulai Dari ASN Sekarang ASN Sudah Pakai Produk Sleman Kita Kita Padi Di Sleman Berlimpah Sleman Sehingga Ini dengan MOU Ini diharapkan Nanti kualitas Itu kan bisa Sehingga Beras di Sleman Itu bagaimana Kita bisa Memasarkan Itu dengan Dalam negeri Kalau saya Dalam Sleman Terus Begitu Juga Kita Meningkatkan Bagaimana Saya kan Pencetus Batik Parijoto Itu Kita Parijoto Sekarang Dari Seragam Pemba Sleman Begitu Juga Mulai Dari SMP Dan Masyarakat Ini Mulai Tahun 2021 Itu Hampir 6 Miliard 20 Walaupun Pandemi Tidak Ada Bidanya 2021 Bisa 7 Miliard Kemarin 22 Bisa 9 Miliard Untuk Kita Ngumpul Ke UMKM Untuk Menjual Yang Pokok Adalah Yang Setiap Saya Beli Kita Kan Ada Pergi Haji Kita Beli Seragam Parijoto Kita Beli Tapi Saya Belinya Pada UMKM Kita Latih Untuk Pembatik Pembatik Itu Kita Punya 24 Kelompok Kita Belikan Kalau Dia Membuat Dibelikan Kasih Tapi Kita Beli Untuk Seragam Harapan Saya Nanti Belinya Pada Beliau Nanti Biar Diangkat Begitu Juga Nanti Kalau Kita Ada Hari Besar Jadi Sleman Seragam Parijoto Kita Belikan Kepada Pembatik Pembatik Yang Di Sleman Walaupun Di Luar Ada Tapi Bagaimana Pas Hari Besar Kita Pedul Kepada Beliau Kita Pasarkan Dan Sekarang Sudah Inovasi Bagus Bagus Dan Sampai Pesenan Luar Gak Tahu Bate Parijoto Asli Sleman Terobosan Baru Apa Ibu Nanti Ibu Lakukan Khususnya Di Tahun Hingga Kedepan Kita Terus Bagaimana Warga Sleman Terus Meningkatkan Perekonomian Dengan Apa Produk Sleman Kita Berani Keluar Tahun Ini Ada Pameran Jakarta Kita Keluar Bukan Hanya Bate Produk Banyak Tas Kul Dan Sebagian Kita Ajak Di Dekranas Kita Ajak Pameran Kemarin Sudah Ikut Inakraf Kemarin Nanti Kita Ikutkan Ini Tahun Ini Yang Untuk Luar Negeri Adalah Mebler Itu Yang Kelas Pengusaha Untuk Masyarakat Kita Bagaimana Mulai Dari Masyarakat Yang Pertanyaan Kita Pedampingan Begitu Juga Nanti Yang UMKM Kita Dampingi Dan Masyarakat Baru Bareng Untuk Warga Kami Supaya Nanti Kemiskinan Kesetaraan Kita Bisa Bersama Sama Sejahtera Bersama Sama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ini Khususnya Di Kabupaten Sleman Iya Betul Kita Tugasnya Malaupun Secara Umum Banyak Nanti Kita Udah Banyak Banget Ngobrol Yang Saya Menarik Juga Di Kabupaten Sleman Ini Untuk Investasi Juga Ini Bagaimana Tentunya Kita Ingin Juga Investor Itu Berinvestasi Di Sleman Betul Mbak Investasi Sleman Itu Banyak Sekali Tapi Sleman Itu Kita Memang Harus Bagaimana 60% Dalam Negeri Tapi Ada Persyaratan Yang Tidak Dijangkau Memang Lulus Produk Dari Luar Kan Ada Tapi Kita Investasi Sleman Kita Permudah Izin Kita Permudah Investasi Apa Tapi Harap Nanti Investasi Ini Tidak Mengganggu Kearifan Lokal Ini Dia Tetap Mengedepankan Kearifan Lokal Kita Harus Mempertahankan Pertanian Di Sleman Kita Kemarin Sudah MOU Dengan Dirijen Dan Menteri Saya Harus Mempertahankan Setiap Ada Irigasi Tidak Boleh Untuk Bangunan Ini Memang Berat Di Satu Sisi Investasi Masuk Maunya Bangun Di Satu Sisi Kita Harus Pertahan Terpangan Tapi Bagaimana Kita Itu Bisa Nanti Harus Memang Harus Mempertahankan Invest Menggona Tapi Jangan Yang Daerah Pertanian Banyak Sekali Di Sleman Ini Wacana Juga Untuk Para Investor Keunggulan Apa Yang Bisa Didapatkan Dengan Kita Berinvestasi Di Sleman Banyak Sekali Sleman Itu Banyak Jasa Nanti Banyak Bisa Mendirikan Hotel Restoran Di Sleman Banyak Sekali Dan Kita Kan Untuk Mahasiswa Di Sleman Kurang Lebih 300 Rp Di Sleman Itu Nanti Invest Untuk Seperti Itu Bisa Dan Juga Nanti Kalau Ingin Invest Di Sleman Seperti Mendiri Adanya Untuk Pariwisata Ini Kita Kan Tol Tol Ini Kan Warga Sleman Di Harus Bagaimana Membuka Di Daerah Menjadi Daerah Wisata Jangan Hanya Untuk Lewat Bagaimana Caranya Kita Yang Tempat Tempat Wisata Itu Kita Bareng Ada Invest Masuk Mari Kita Gara Bareng Kalau Kita Melihat Wisata Di Luar Jogja Itu Biasa Biasa Tapi Sleman Kalau Dikara Bagus Tata Yang Bagus Itu Bisa Lebih Bagus Lagi Sehingga Monggo Yang Mau Invest Sleman Mari Kita Bersama Sama Supaya Meningkatkan Kesejahteraan Tapi Tidak Alamnya Tetap Ada Tapi Dengan Invest Yang Bagus Dan Peluangnya Bagus Tapi Biasanya Masyarakat Yang ada Di Sekitar Diajak Membangun Hotel Kemudian Ada yang Dipekerjakan Di situ Harus Seperti itu Itu Persyaratan Kalau Ada hotel Untuk Keamanan Yang Diutamakan Dalam 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 Sekitar Itu Persyaratannya Izin Nanti Untuk Keaman Dan Biar Itu Hotel Itu Juga Aman Kalau Tidak Aman Sehingga Harus Pertama Mempekerjakan Masyarakat Begitu Juga Adanya Pabrik Harus Mempatkan Masyarakat Sebenarnya Kekurangan Itu Bisa Untuk Pendampingan Untuk Menambah Wawasan Ada Untuk Menambah Wawasan Nanti Ada Pendidikan Sendiri Kita Siap Warga Sleman Karena Jumlahnya Kan Banyak Nanti Sleman Paling Banyak Sat Jumlahnya 1,1 Hampir 1,1 Ditambah Anak 300 Jadi Memang Mobilitasnya Masyarakat Sangat Tinggi Tapi Pemkap Selalu Support Apapun Itu Dengan Khusus Untuk Kemajuan Kabupaten Sleman Jelas Untuk Kemajuan Kita Tidak Boleh Ketinggalan Sleman Kita Kan Semua Setelah Kemajuan Digital Kita Semua Harus Kita Mengikuti Masyarakat Yang Mengikuti Jadi Tidak Ketinggalan Jaman Ketinggalan Dalam Mereka Memujudkan Sejahtera Visi Kami Sleman Indonesia Mini Terwujudnya Masyarakat Sleman Sejahtera Berjiwa Gotoro Yang Menghargai Perbedaan Karena Kita Tidak Bisa Mandiri Kita Tidak Bisa Hanya Sita Warga Ini Tidak Bisa Tapi Suku Kita Sampus Pun Sleman Sehingga Kita Berkeluar Polisi Dengan Pergantung Apapun Kemarin Kita Selesai Dengan Pak Rektor Rektor Nanti Kalau Bisa Nanti Sebelum Kalau Ada Penelitian Yang Buru Pakailah Warga Kami Di Sleman Termasuk Nanam Padi Yang Untuk Kualitas Bagus Dari Pendidikan Oke Pariwisata Oke Kemudian Semuanya Ada di Sleman Saya Bangga Jadi Warga Sleman Baik Terakhir Harapan Dengan Dicanangkannya RB Tematik Ini Apa Harapan Saya Dengan Masyarakat Pemerintah Mari Kita Manfaatkan Sebaik Baiknya Ini Kesempatan Kita Menambah Pengetahuan Untuk Selalu Menerapkan Sistem Yang Telah Ditentukan Pemerintah Kita Jangan Sampai Ketinggalan Zaman Dunia Ada Di Gengaman Kita Tapi Kita Harus Belajar Belajar Dan Belajar Dan Terus Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Baik Terima kasih Buku sini Sudah hadir Dikon Dikonfirmasi Dan Juga Mengubah Pikiran Kita Semuanya Makanya Jangan Buru-buru Konfirmasi Dulu BORA 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 overseas TxM BORA sub indo by broth3rmax